Oh jelas, gambaran saya boleh lain nanti kayak di Inggris Mungkin ada kalimat dari Bapak begitu ya Yang ke Mas Haiful begitu Sehingga Mas Haiful itu akhirnya mau maju ke politik Berapa kerugian yang paling Mas Haiful pernah? Paling pahit dulu berapa? Mau dibikinkan sistem secanggih apapun, sistem dari Inggris kita bawa ke sini full misalkan Kalau yang menggunakan nggak bisa ya sama aja kan? Seperti itu, akhirnya balik lagi Baru meter di Suloraya Ini loh, pelayanan publik itu contoh lah Boyolali, Solo-Solo aja kalah Misalnya seperti itu Mas Haiful Punya nggak mimpi ke arah sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi Tribuners di podcast tribunsolo.com Kali ini saya kedatangan tamu dari Boyolali Kita langsung aja sambut yang datang ke studio kita Mas Saiful Mayazi Beliau ini calon wakil bupati Boyolali Betul ya Mas Saiful? Ya Mas sebelum lanjut Mas Saiful Mayazi ini panggilannya apa? Jadi, kalau di keluarga, keluarga besar Panggilannya itu Mayas Kok Mayas? Tapi, di luar keluarga, di sekolah, teman sekolah dan kuliah lain-lain Saiful Saiful semua Ini waktu kecil itu Kalau memperkenalkan diri sebagai Mayas Antara dua hal Orang salah denger, jadi panggilnya Maya Kok calonan laki-laki maya Atau mau ngucapin Mayas itu susah Lidahnya susah Akhirnya dari kecil, udah Saiful aja untuk yang lain-lain Jadi, ini aku panggilnya Mas Saiful aja Mas Saiful aja nggak apa-apa Mas Saiful, terima kasih sudah menyempatkan Untuk datang Ngobrol-ngobrol sebentar dengan Tribun Solo Di tengah kesibukannya Pastinya ini semakin menegati hari coplosan Semakin sibuk Mas Saiful Iya Sehari saya bisa 8 tempat sampai 10 tempat Itu belanja masalah atau ketemu masyarakat? Ketemu masyarakat, konsolidasi sama kader, macam-macam Bahkan sekedar bikin konten ketemu ya kelompok tani atau apa gitu Ya, Tribuner Jadi, Mas Saiful Mayazi ini Calon magil bupati di Bayolali Dan beliau dari Partai Kadirian Sejahtera Begitu ya Nah, Mas Saiful Mas Saiful ini kan Dari keluarga PKS Begitu ya Mas Saiful ini putra dari Pak Haris Pak Abdul Haris Al-Mashari Yang Itu bisa dibilang didangkotnya PKS Jawa Tengah Salah satu pendiri ikut mendirikan Iya, pelopornya dulu Pendirikan PKS Jawa Tengah Sekarang beliau Tribuners Pak Abdul Haris ini Menjadi anggota DPR RI Begitu Mas Saifulnya Mas Nyemplung di politik ini Apa Ada Ini Mas Permintaan dari Bapak Begitu Karena Bapak itu kan lama di politik Begitu Atau memang Muncul dari Diri sendiri Mas Jadi Setengah-setengah Ditawarkan Jadi saya dulu dari kecil itu memang Kemana-mana yang ngikutin Bapak Kalau kadang Acara-acara partai Acara apa Bahkan dari Saya kecil SD TK itu Kaosnya kaos partai semua Hampir semua Dari dulu namanya kan partai keadilan Partai keadilan Terbiasa dibawa Kesana-sini Muter-muter Ini kemarin Bukan disuruh Bukan saya minta juga Tapi ditawarkan Jadi Awalnya sebelum pilkada ini kan ada pilek Ditawarkan juga Ini ada Kesempatan Mau enggak Gitu Kalau mau yaudah Jalan Jadi Pilkada ini juga Awalnya itu kan PKS itu tidak Menyangka akan dapat Posisi wakil PKS mikirnya cuma Kita support Koalisi Ya sudah Jalan gitu Tapi ternyata Dapat wakil Ditawarkan Nah di PKS ini Siapa yang mau Siapa saja dibuka Sebenarnya ditawarkan Akhirnya Waktu itu ada Sempat satu yang mau Tapi enggak jadi Ada yang Rembukan sana sini Kalau enggak jadi Ya udah Akhirnya saya maju Gitu Jadi posisinya terbuka Ya Ditawarkan Mau enggak Mau yaudah Ya maju Kalau mau Mas Eful Kalau boleh tahu mas Tapi apa Mungkin ada kalimat Dari bapak Begitu ya Yang Yang Kemasa Eful Begitu Sehingga Mas Eful itu Akhirnya Mau maju ke politik Mohon maaf Karena Kalau setahu saya Mas Eful ini kan Sebelumnya Backgroundnya Udah pengusaha Ya Seorang pengusaha muda Di bidang percetakan Tunggu ya mas Eful Ya Fokus Itu kan sudah Orang yang sudah Mapan Kenapa harus Ke politik Itu apa mas Yang motivasi terbesarnya Jadi Ini ada Istilahnya Obrolan sama bapak Yang sampai sekarang pun Saya ingat Dulu itu Waktu zamannya masih Partai Keadilan Itu kan Kader-kader Partai itu Kurang minat Dengan yang mana politik Karena masih garis Yang kaku dulu itu Kader-kadernya Mereka menganggap politik Itu tabu Fokus dengan ibadah Dengan Ini Gak usah ikut yang aneh-aneh Tapi kan Bapak saya bilang Orang-orang Kader ini terlalu kaku Padahal Politik itu perlu Kalau pengen Visi partai Misi partai Tercapai Otomatis harus Ikut Menjadi Pembuat kebijakan Ikut di Bumat politik Akhirnya bapak saya kan Dengan beberapa Kader yang lain itu Istilahnya Mendakwahi yang lainnya Agar jangan terlalu kaku lah Karena kita juga butuh Nah itu saya sampai sekarang Teringat Oh iya bener juga Kalau cuma Istilahnya fokus dengan Ya ibadah Dengan kerjaan Dengan apa Dengan diri sendiri Dunianya sendiri Tiba-tiba nanti Misalkan Ada kebijakan yang kita Gak suka Coba bisa komplain Padahal Ya kalau Mau komplain Ya harus Mau merubah Ikut Ikut terlibat Perbaiki Apa yang pengen Diperbaiki Makanya Itu sampai sekarang Oh berarti Memang harus aktif Dulu sebelum Di Istilahnya Dikasih tahu Seperti itu Saya juga Kayak Coblosan itu Yaudah lah Siapa aja PKS yang PKS Jeplos gitu Gak Gak Mendingin siapa Orangnya Padahal Harus mempelajari Mengenal siapa Calonnya Itu semua Ya diajarin sama Bapak Harus peduli dengan Politik Mas Saiful Mulai ikut Politik itu juga Bergabung ke Partai Sebagai kader Begitu Iya Dari PKS dari awal Bahkan dari sebelum Menjadi kader Karena anaknya Bapak Sebelum Terjenin ke Politik pun Semua kader DPS tahu Siapa Sering ketemu Di kantor DPD Kantor Partai Sering ketemu Kegiatan Kegiatan juga Sering ketemu Jadi untuk Mas itu mudah sekali Karena udah pada Kenal Tinggal jalan saja Mas Mas Saiful ini Sekarang usia 33 tahun Betul? Nanti Desember 33 Belum 33 33 Berarti waktu Coblosan Masih 32 Ya Tapi Orang kan Anggapnya Udah masuk Tahun ini Udah 33 Dengan usia Semudah Itu Mas Pertimbangan Mas Saiful Ikut Pilkada Apa Mas? Sebenarnya Sudah gak mudah juga Sudah atas 30 Kan katanya Udah gak mudah Ya? Tapi kan Kalau Indonesia Kan rata-rata Kalau apalagi Di Pilkada Kalau dipilih Kalau dipilih Ada yang 23 Kalau Pilkada Mungkin jarang Ada Tapi jarang Ya Pertimbangannya Satu Tadi Motivasi politik Ada Kesempatan Juga terbuka Ditawarkan Oke Ya Kebetulan juga Istilahnya Secara kemampuan Ada Artinya Gak perlu Ngoyok Mikirin Uang lah Alhamdulillah Ada lah Jadi Jalan semua Pintu terbuka Kalau gak Melangkah Nanti saya Ditanya Pertanggung jawabannya Ini ada Kesempatan Untuk Memberi manfaat Ke Orang lain Tapi kenapa Gak diambil Saya Bagaimana Jawabnya Kan gitu Sedangkan Pintu terbuka Semua Mas Mas Saiful Setelah S1 Kan sempat S2 Di Inggris Di Cardiff Ya Cardiff Nah Artinya Pendidikan tinggi Mas Saiful Ini kan cukup Lama juga Maksudnya Tidak Lulus Terus langsung Kerja Begitu Setelah itu Baru jadi Pengusaha Berapa tahun Mas Saiful Berkecimpung Di Dunia Bercedekan itu Berapa itu 6 tahun 6 tahun 6 tahun Ini kan Belum Kalau Apa namanya Kalau pengusaha Itu kan Kalau 6 tahun Itu kan Belum Belum Memenangkan kontestasi ini Mas Saiful Akan menjadi Pejabat negara Terus kemudian Di satu sisi Juga harus Sebagai pengusaha Begitu Ini bagaimana ya Mas Saiful Tidak ada Pertentangan batin Ketika harus Mengambil Wah ini Usaha ini Saya baru 6 tahun Di sini Sekarang harus Saya tinggal Gimana Mas Kebetulan Dipercetakan Fokusnya 6 tahun Tapi Mulai Usaha Macem-macem Sudah dari lama Bahkan Karena Bapak saya kan Dulu juga Penerbitan Saya dipercetakan Di penerbitan itu Dulu saya SMP Itu sudah diajari Gimana caranya Jual buku Di teman-teman sekolah Jadi saya Waktu SMP Itu saya ngambil buku Ke penerbitan Bapak saya Ngambil Dijual Teman-teman sekolah Nanti Sisanya dikembalikan Ada profit sekian Itu sudah Mulai dari Dari kecil Dari kecil Ikut jual Iya Ikut belajar Oh Ini Dagang seperti apa Jadi Bahkan saya mulai Dulu Ada bisnis Nyobain Apa Toko baju Outlet ST Apa macem-macem Artinya Ini Dipercetakan Baru Sekitar 6 tahun ini pun Alhamdulillah Sudah stabil Jadi ketika Dialihkan Beberapa waktu Biasanya itu kan Seminggu sekarang itu 2-3 kali Saya ngecek Itu masih aman Insyaallah Jadi Inilah Makanya tadi saya bilang Pintu terbuka Artinya Insyaallah Tidak Tidak terlalu Bermasalah Artinya sudah siap Buat autopilot Iya Insyaallah sudah siap Pas Apa namanya Menarik Kalau lihat Dengar tadi Cerita Mas Saiful Bagaimana Dari kecil Sudah diajari oleh Ayah Untuk berdagang Untuk Terlibat Dalam dunia usaha Begitu ya Itu Mas Saiful By the way Mengambil Apa namanya Saya mau kepercatakan Aja lah Itu kan Gak jauh-jauh beda Masa Sama Bapak begitu ya Di dunia Begitu ya Itu apa Memang inspirasinya Bapak atau Bukan gini Kalau saya mikirnya Saat itu ya Pada saat itu Bisnis yang Terus akan jalan Itu kan Ada beberapa Kategori aja Makanan Kebutuhan pokok lah Kebutuhan pokok Dan Waktu itu Buku Saya mikirnya Orang belajar Itu gak akan berhenti Setiap belajar Pasti butuh buku Kan seperti itu Walaupun sekarang Ada yang bilang Mulai digitalisasi Belajar pakai tablet Pakai HP Tapi buku tetap butuh Saya di Inggris Itu semua Course itu Sudah online Artinya lewat Semua file Ada Tapi sama dosenya Tetap harus beli buku Dibaca Jadi Itu di Inggris ya Iya Di Inggris yang sudah majinya Seperti itu Buku masih dipakai Artinya feeling saya saat itu Buku ini insya Allah Gak akan mati Walaupun orang mikirnya Wah mikirnya sekarang Buku sudah Mulai berkurang Oke ya Tapi gak akan mati Insya Allah Jadi itu Kenapa Memutuskan untuk Di buku Misalkan Saya ngambil ekspedisi Itu juga karena Mulai Melihat Potensi di Situ Artinya sekarang Online shop Di mana-mana Dan menurut saya Online shop ini Gak akan berhenti Makanya saya Ambil ke jalur sana Bukan di online shopnya Tapi dari pengirimannya Seperti itu Mas Suka dukanya Apa mas Di dunia Percetakan ini mas Ya Suka dukanya Karena Tergantung ya Buku itu kan Macem-macem Cetakan itu kan Gak hanya buku Ada Al-Quran Ada Koran Segala macam Tapi kalau buku Di dunia buku itu kan Naik turun Frekuensinya itu Kalau semester baru Buku banyak Kalau udah Tengah-tengah semester Ya Permintaan buku sedikit Seperti itulah Ya suka dukanya Pas lagi orderan sedikit Cari orderan yang lain Entah Cetak Koran Cetak Quran Cetak apa Macem-macem Artinya harus kreatif Di bagian situ Ketika semester baru datang Udah jelas Cetak buku pelajaran Full Bahkan mesin itu Sampai gak cukup Untuk menangani orderan Tapi setelah itu Nah itu Tantangannya ke situ Mas Aiful Punya gak pengalaman Merugi begitu Sebagai pengusaha Oh iya Berkali-kali Gimana mas ceritanya mas Mungkin bisa share Sama kita Oh iya Dulu Waktu Kuliah Jadi Masih ya namanya Belajar Gak ngerti Oh ternyata Manajemen keuangan Seperti ini Seperti ini Ada hitungan yang Wah ternyata Kebutuhannya itu Gak cuma sekedar Beli bahan Jual Profit That's the simple Itu Ada kebutuhan-kebutuhan lain Di luar perhitungan Akhirnya minus-minus Ada Ada juga Yang Uangnya dibawa Kabur orang Nah itu juga Macem-macem lah Pokoknya Artinya Ya jadi pelajaran Next ketika ada Kita membangun bisnis lagi Kita udah tahu Gimana caranya Mempercaya orang Tapi gak dari Based on trust Misalkan Dari gimana kita Memegang dia Misalkan dia Muter di lapangan Tapi Pembayaran harus Rekening Saya Misalkan Atau rekening Perusahaan Biar gak dibawa kabur Itu mengatasi Hal seperti itu Ya saat itu Mengalami rugi Ya rugi Tapi Kebanyakan orang itu kan Mau mulai usaha itu Takut nanti Kalau rugi gimana Nah kalau menurut saya Kalau rugi ya udah Itu jadi pelajaran Pelajaran kan mahal Harganya Jadi anggap saja Rugi itu Pelajaran untuk Nanti Memperbaiki lagi Seperti itu Berapa kerugian yang paling Mas Saiful pernah Paling pahit dulu Berapa mas Paling pahit Ya Jangan disebut Mas Mungkin mas Saiful punya Ini mas Punya Tips begitu ya Misalnya kalau ini Dari Kacamata seorang Saiful Mayasi Begitu ya Apa sih Kesalahan Yang Paling sering dilakukan Pengusaha muda Kalau menurut saya Dari bagian Manajemen keuangannya Karena kebanyakan itu Ya seperti tadi Saya dulu juga mikir begitu Sesimpel oh Cari barang Cari supplier Produksi atau diolah Dijual Profit Selesai Ternyata gak seperti itu Harus mempelajari Bagaimana perputaran uang Supply and demand Segala macam Artinya Kelemahan terbesar itu Kurangnya ilmu Jadi Saran saya Kalau mau Mulai bisnis Apapun itu Belajar dulu Ilmu ekonomi Minimal Ekonomi Atau akutansi Baca-baca Atau liat-liat video Di Youtube lah Gak harus sampai Ngerti banget Tapi ada gambaran Gitu Gitu Mas Saiful Kembali lagi Ke Politik mas Mas Saiful Ini sekolah Di Inggris Pasti Itu pasti Akan menambah Pengalaman Dan pandangan hidup Mas Saiful Begitu ya Kalau menurut Mas Saiful Apa sih Mimpi Mas Saiful Untuk Boyolali Boyolali ini kan Semacam kampung Halamannya Mas Saiful Apa mimpi Mas Saiful Untuk Boyolali ini Mas Sebenarnya Gambaran saya Boyolali itu kan Semua Jadi Semua Calon pemimpin Pasti Mempunyai visi Daerah yang Diapimpin menjadi Lebih baik Cuman secara Secara Lebih baiknya Seperti apa Seperti itu Kalau saya Bagaimana Boyolali menjadi Lebih baiknya adalah Lebih Maju Lebih modern Sesuai dengan Visi saya Itu Sejahtera Boyolali Sejahtera SDM Nya unggul Ramah investasi Semua berkaitan Artinya Sejahtera itu kan Definisinya Kalau menurut saya Itu Serba kecukupan Terbebas dari Kemiskinan Artinya warganya Ya Nek butuh apa Ya mampu Nek pas butuh apa Ya mampu Nggak harus semua Warganya kaya Nggak Sejahtera artinya Mampu Nah untuk menuju ke sana SDM unggul Dan ramah investasi Ini yang Menggerakkan Artinya SDM unggul itu kan Kriterianya Dari Segi kesehatan SDMnya harus sehat Untuk bisa Bekerja Keahlian skill Skill khusus Ataupun skill umum Terutama yang terakhir Pendidikan Artinya Tingkat kecerdasan SDMnya harus tinggi Untuk Satu Kreativitas Dua Generasi Kedepan ini kan Yang akan Menggantikan kita Kita nanti Sedangkan Jadi di Boye Lally Nanti yang Generasi yang menggantikan kita Itu seperti apa Makanya Saya di Percatakan Penerbitan itu Dekat sekali Dengan Unsur pendidikan Saya Mendorong disitu Sejur saya Lebih semangatnya Nanti itu Boye Lally itu SDMnya unggul Dari segi pendidikan juga Artinya Pinter-pinter Apalagi sekarang itu kan Yang lagi Viral itu kan Banyak anak-anak SMP SMA yang masih Minim pendidikannya Sekolah itu Sekedar sekolah Karena mereka tahu Iya mereka tahu Mau gak belajar pun Akan naik kelas Akan lulus juga Kita di KP ini juga Jadi obrolan hangat Dari kemarin-kemarin Itu sebenarnya Jadi situ Terakhir tadi Rama investasi Untuk menggerakkan Motor perekonomian Jadi Yang saya gambarkan Boye Lally itu Modern dari sisi SDM Dan infrastrukturnya SDM unggul tadi Infrastruktur itu Saya ada Gambaran yang saya bawa Dari Inggris Gini Sistem pelayanan publik Kalau di Inggris itu Sudah gak ada yang namanya Mbak fotokopi Ke front desk Dilempar kemana Kemana Sudah gak ada Semua lewat HP Nah Ini Ini salah satu Visi yang Semoga nanti tercapai itu Termasuknya Digitalisasi Pelayanan umum Di beberapa kota Besar Sudah Mulai Memangkas Sistem-sistem online Ada alternatifnya Walaupun belum lengkap Dan belum Full terintegrasi Orang masih kadang Harus Jadi Saya ada Baca cerita di X ya Di Twitter itu Di kota A Ada sistem online Untuk Mengurus KTP Misalkan Tapi pada prakteknya Tetap harus Bawa fotokopi Nah itu kan masalah Saya melihat di Inggris itu Semuanya Integrasi online Di HP Orang gak perlu ke kantor Duk Capil istilahnya Itu semua beres Nah itu Salah satu Tadi Di luar yang saya bahas Semua tadi Ini Gambaran ke depan yang Ya semoga Terealisasi nantilah Mas Tapi Ini Ngobrol ya Sama Mas Haiful ya Ya Hampir semua Calon Kepala daerah itu Itu akan mengatakan Konsep yang sama Begitu loh ya Soal Apa namanya Birokrasi kita Dibuat Diringkas Dengan cara online Tidak Kenapa sih online Karena online itu Meringkas waktu Juga Meniadakan Kesempatan untuk Pengli Begitu kan ya Bertatap muka Itu kan menghilangkan Kesempatan itu Tapi Pada prakteknya Ini kan bukan Hal yang baru Mas di Indonesia ya Konsep-konsep Seperti ini Tapi pada prakteknya Kembali lagi Kembali lagi ke manual Kembali lagi ke manual Itu menurut Mas Haiful kenapa sih Kenapa Mungkin karena Masyarakat kita yang belum siap Terus kemudian Ada kayu bersambut Karena masyarakat belum siap Dengan alasan itu Pihak yang di Kantor desa lah Kantor kecamatan lah Atau apa mas Faktor terbesarnya memang SDM tadi ya Kembali ke SDM tadi Makanya Pondasi Pondasi untuk Suatu daerah maju Itu SDM nya Mau dibikinkan sistem Secanggih apapun Sistem dari Inggris Kita bawa kesini Full Misalkan Kalau yang Menggunakan Gak bisa Sama aja Seperti itu Akhirnya balik lagi Kirodok Ripet Yaudah fotokopi aja Sama aja Saya bilang Beberapa kuota Sudah ada sistemnya pun Masih Kembali lagi Makanya itu kembali ke SDM yang unggul tadi Kalau SDM nya unggul Artinya Tidak gaptek Mau Belajar Itu Sistem yang bagus Yang siap Jalan semua Lancar insyaallah Artinya Apa ya Orang akan Kita buat situasi Dimana orang akan mikir Daripada repot-repot Motokopi Mending tak membuka Website atau aplikasi Itu Kita buat situasi disitu Artinya Mindset nya harus kesana dulu SDM nya harus unggul dulu Makanya Ini Dari 3 visi yang Saya dan Pak Marsono Bahwa Saya paling Fokusnya itu SDM unggul ini Memang Paling menarik bagi saya Iya Mas Ebul Solo Raya Kita bicara Solo Raya Begitu kan Bayu Lali kan termasuk Iya Dan Di Solo Raya ini kan Surakarta Solo ini kan jadi Satu-satunya yang Berstatus kota Kota Mardia Begitu ya Nah Faktanya kan Dari Berbagai hal Soal Birokrasi Soal pelayanan publik Begitu ya Itu Surakarta ini selalu menjadi ajuan Dalam arti Online Begitu ya Sudah meniadak Pelayanan masyarakat Malam pun buka Pasangan Marsono dan Saiful ini Apakah siap membuat Boyolali Itu menjadi Barometer di Solo Raya Ini loh pelayanan publik Itu contoh lah Boyolali Solo-Solo aja kalah Misalnya seperti itu Mas Saiful Punya Mimpi ke arah sana Oh jelas Gambaran saya Boyolali nanti kayak di Inggris Jadi Jangan kan Solo Jogja juga lewat Harusnya ya Nanti gambaran saya Seperti itu Dan itu Apa memungkinkan Di dalam Katakanlah Mas Saiful Sama Pak Marsono Menang Begitu ya Memimpin Begitu ya Kan diberi waktu 5 tahun Apakah memungkinkan Dalam 5 tahun itu Kalau sampai Finish Goal Kayak Semaju di Inggris Enggak mungkin Artinya Sebenarnya Boyolali kan sudah Pesat perkembangannya Pondasinya sudah ada Kita tinggal melanjutkan Memperbaiki yang Kurang baik Kalau menurut saya 5 tahun itu bisa 80% tercapai Insya Allah Tapi kalau harus Full sampai Semaju itu Semoden itu Mungkin Agak berat Tapi tetap Diusahakan Karena Yang saya bahas tadi Pondasinya adalah SDM unggul Untuk mengunggulkan SDM ini 5 tahun Itu kan ya Agak ini ya Tapi setidaknya Ada upaya lah ya Untuk Yang mengubah dari yang sekarang Oh iya Kalau saya Ini ya Secara gambaran Kasar dan obrolan-obrolan Saya sama Timnya Pak Marsono Itu sebenarnya 10 tahun 15 tahun 2 periode 3 periode Itu bisa Cuman memang Ya nanti Tinggal estafet aja Kita sudah Perbaiki Sudah Kita majukan Lanjutkan Konsepnya sama Seperti itu Mas Eful Tadi Kita Banyak ngobrol kan Soal Pembangunan SDM Yang Mas Eful Pinginkan Dari Boyolali Itu Cuman kan Masalah kita kan Begini mas Pembangunan SDM Ini kan Kadang Hal yang Tidak dilihat Masyarakat Untuk Untuk Bukir Bupati Atau Wakil Bupati Itu kerja Pembangunan Pembangunan Fisik Misalnya Kalau Mas Eful Tadi bilang Saya ingin Apa namanya Gak ada lagi Orang Bayolali Yang gak sekolah Atau Gak ada lagi Orang Bayolali Yang gak bisa berobat Ketika sakit Itu kan Pembangunan SDM Tapi Ketika Di Media sosial Begitu ya Kan tetap aja Yang ukurnya Oh apa Bayolali Dari dulu gak ada biskop Gak ada mall Itu kayak Yang fisik Yang dilihat kan Seperti apa Di Pak Marsana Sama Mas Eful Artinya Nanti mungkin Kolaborasi Bagi tugas saya Dan Pak Marsana Karena Salah satu Dari tiga visi Itu kan Ramai investasi Investasi itu kan Ya akan Terlihat secara fisik Misalkan Di Bola itu Sudah ada Itu Apa Cimori itu kan Ya Artinya pariwisata Pariwisata Di daerah atas sana Insya Allah Nanti berkembang pesat Artinya Pembangunan infrastruktur Yang terlihat mata Itu juga jalan Insya Allah Tapi Kalau menurut saya Justru yang Tadi SDM SDM unggul ini Yang penting Yang gak akan terasa Dan gak akan terlihat Nanti 5 tahun Terlihatnya nanti setelah Mungkin Setelah 5-10 tahun Generasi baru ini Yang menggantikan Baru terasa Contoh Ya ini Pengamatan saya Dan Teman-teman Bahwa Beberapa tahun terakhir ini 5-10 tahun terakhir ini Kan Ya tadi Banyak anak-anak sekolah Yang kurang Menguasai Kurang Literasinya minim Segala macam itu Dulu awal-awal Orang juga Gak peduli Kebijakan-kebijakan Yang diambil Nah yaudah Gak apa-apa Baru terasa sekarang Sekarang tuh Ijazah SMA Udah gak laku Di luar negeri Ijazah SMA Indonesia Dulu laku Sekarang Luar negeri Di Belanda Contoh Gak mau menerima Ijazah SMA Harus tes lagi Karena bagi mereka Ijazah ini Maksudnya Laku untuk cari kerja Untuk lanjut kerja Untuk lanjut kuliah Mereka gak mengakui Gak menerima Karena ujian nasional Di Indonesia ini kan Ditiadakan Nilai-nilai Yang Apa Nilai rapor Nilai Itu kan Istilahnya banyak yang Katrolan Karena Gak mungkin Dengan nilai-nilai Rata-rata Setinggi itu Tapi banyak yang Masih perkalian aja Gak hafal Seperti itu Nah Maka Diimbangi Nanti yang Karena yang tidak Istilahnya Raketok Kerjanya ini Ini nanti Sebagai fondasi Kedepan baru Keterasa Seperti sekarang Kita merasakan Anak-anak Generasi Muda kita Yang Minim literasi itu Pada saat dulu Orang juga Enggak Enggak Merasa Apa Misalnya Sekolah zonasi Kebijakan Macem-macem lah Ujian dihapuskan Mereka merasa Enggak apa-apa Kayak negara maju Kayak di Sweden Kayak di mana Baru terasa sekarang Artinya Bukan berarti Program-program yang fisik Pembangunan yang fisik Infrastruktur ditinggal Tetap jalan Cuman Saya akan mendorong Fokusnya di Fondasi SDM ini Karena menurut saya Ini yang paling penting Justru Ibaratnya Warga Baru-baru Semua Sekarang Dipindahkan ke Inggris Dengan fasilitas Yang sudah mumpuni Seperti itu Kira-kira dalam 10 tahun Inggris juga Turun juga Karena SDM-nya yang Kurang Maju Jadi Pondasnya dulu Dibenahi Baru membangun ke atas Kalau saya melihatnya gitu Tapi Menurut Mas Aiful Menarik juga nih Obrolan soal Ini Soal Genzi Sama generasi Strawberry Oh iya Tapi kalau Ini soal passion Kalau menurut Mas Aiful Perlu gak sih Ujian nasional Di Indonesia itu Perlu Saya berharap Nanti Menteri pendidikan yang baru Mengembalikan lagi Ujian nasional Tapi kalau soal Zonasi Gimana Zonasi Nah Sebenarnya Ide Ide yang lumayan Menarik Cuman pada prakteknya Tidak bisa sekaku itu Harus lebih fleksibel lagi Kalau mau dilanjutkan Kalau mau dilanjutkan Lebih baik Cuman kalau mau dilanjutkan Ada modifikasi Intinya Ada fleksibilitas Di situ Gak bisa sekaku Yang sekarang Apalagi kan Ini Mas Bayolali Ini kan juga luas Luas dan Mungkin Banyak juga Yang Tidak Gak Gak dapet sekolah Karena soal Karena begitu luas Karena Kebijakan zonasi ini kan Di kota-kota Oke Begitu Masuk yang pelosok Gak bisa Oke Mas Saiful Ini Satu lagi Mas pertanyaan Dari saya Kalau menurut Mas Saiful Setuju gak Kalau Menjawab pertanyaan Netizen Begitu ya Ukuran Maju Gaknya Wilayah Katakanlah Boyolali Begitu ya Itu Dengan Mall Atau Bioskop Begitu Silahkan Mas Saiful Ukuran Ukuran Maju Atau Enggaknya Sebenarnya Kurang Tepat Menurut saya Karena Tapi itu Memang Merupakan Cerminan Bahwa Investor Artinya Masuk Kesitu Artinya Investor Melihat Daerah Ini Potensi Jadi Menurut saya Itu Cerminan Potensi Daerah Tersebut Bukan Cerminan Daerah Itu Maju Atau Tidak Kalau Maju Atau Tidak Menurut saya Dua tadi SDM Dan Infrastruktur Artinya Ada Mall Ada Bioskop Ada Apa Itu Masuk Ke Secondary Bukan Kebutuhan Pokoknya Suatu Daerah Artinya Tanpa Mall Pun Orang Juga Misalkan Ada Mall Di Boya Lali Yang Pakai Mall Itu Atau Bioskop Yang Nonton Bioskop Palingkan Cuma Seberapa Persen Dari Warga Boya Lali Artinya Warga Yang Dijuangi Tidak Jauh Jauh Ke Kota Cuma Bioskop Bisa Nonton Online Kan Gitu Maksud Saya Itu Adalah Indikasi Bahwa Daerah Itu Berpotensi Karena Investor Masuk Tapi Indikasi Maju Waktunya Sudah Berbagi Insight Dan Tips Buat Kita Banyak Yang Menarik Kita Daukan Yang Terbaik Buat Mas Saiful Nanti Di Pertarungan Demikian Tribuners Obrol-obrol Kita Bersama Mas Saiful Mayazi Saya Haji Brahmastra Undur Diri Sampai Ketemu Di Podcast Tribun Solo Edisi Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum